Menolong sesama tidak harus berkaitan dengan materi. Yang terpenting adalah keikhlasan dan ketulusan. Seperti kisah salah satu pendiri yayasan benih kebajikan Nusantara Al-Hashim. Ada usat kembar yang akan kembali bercerita tentang salah satu kisah dari sahabat Rasul. Dan juga apa hikmah daripada semangat beliau yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagi sahabat Salihah penggemar mie sota kuliner, Salihah punya satu rekomendasi kuliner halal yang ada di Jakarta. Sebagai muslimah kita juga harus tahu ya bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar menurut Islam. Semua akan terangkum di Salihah hari ini. Baik. Orangnya sabar. Bapak marah kalau kita nggak mau belajar. Saya nggak mau anak-anak semuanya. Awalnya sih ragu. Ragu ya. Ibaratnya dulu kan kita ekonomi masih sederhana gitu ya. Masih belum memadai lah. Kasarnya begini. Untuk membiayai keluarga sendiri aja masih belum mencukupi gitu. Ya cukup mungkin cukup. Cuma belum lebih lah gitu ya. Belum pantas untuk bisa mengasuh orang lain. Tapi Alhamdulillah sih Bapak bisa meyakinkan Ibu untuk ini loh memang sudah jalan kita. Jadi ya saya terima. Seperti itu keikhlasan hati Tati Musyarifah menerima keputusan suaminya untuk mengasuh banyak anak di rumahnya. Berawal dari mengasuh dua anak dari korban peristiwa kerusuhan 98. Kemudian satu persatu anak datang dititipkan ke rumah seorang pria tulus yang sehari-hari bekerja sebagai supir. Joko Mulyanto. Menurutnya mengasuh banyak anak sudah menjadi jalan hidup yang diberikan Allah SWT. Keadaan rumah yang apa adanya membuat pria parubaya ini awalnya tidak tega melihat anak-anaknya tidur berdesakan. Pas ini saya akhirnya ngambil keputusan mau saya pulangkan itu anak. Mau saya pulangkan itu lima anak mau saya pulangkan. Karena gak nampung kan anu kita. Nah pas saya niatan mau pulangkan sama istri udah sepakat mau pulangkan. Bukan tambah berkurang itu anak, nambah datang lagi. Ini kita niatan kita belum saya laksanakan. Tapi Allah mengirimkan anak lagi ke kami. Akhirnya saya ambil keputusan gak jadi saya pulangkan. Akhirnya saya bismillah ya Allah ini akan saya jalanin anak ini semua. Akhirnya saya putuskan kalau demikian saya harus bikin asrama sendiri ini. Harus saya bikinkan bangunan kembali. Dengan cara apapun akan saya lakukan. Karena saya merasa ini udah jalan yang harus saya lalui. Keahlian satu-satunya yang dimiliki Joko hanyalah menyupir. Sampai sekarang sehari-hari ia menjadi supir freelance. Sehingga bukan hal yang mudah untuk mempertahankan kehidupan bersama keluarga besarnya ini. Banyak pertaruhan yang harus dilakukan demi mensejahterakan anggota keluarganya. Karena saya pada waktu itu ya kondisi ekonomi saya juga ya gak seberapa baik. Tapi ada aset-aset yang bisa saya gunakan untuk itu. Akhirnya saya ambil keputusan. Ini aset-aset saya itu saya jual semua. Terutama armada yang biasa saya buat untuk nyari nafkah untuk urusan dapur. Saya jual semua ada empat unit dalam waktu itu. Saya jual untuk membangun asrama itu yang pertama itu. Terus saya bangunkan lagi di situ. Alhamdulillah selesai. Ya kalau dihitung dengan cara masyiawi kayaknya gak cukup. Gak masalah. Ya karena ini udah jalan dari Allah. Ini Alhamdulillah ini. Semuanya itu tertanganin. Semua dari biaya kesehatan, biaya sekolah, biaya permakanan. Itu Allah telah memberikan sesuatu yang luar biasa pada kami. Walaupun itu ya kalau dari hasil saya sendiri minim. Tapi Allah telah mengirimkan umat-umatnya untuk membantu perjuangan kami. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah, Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah SWT adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kebaikan dan kesabaran Joko pun akhirnya membuahkan hasil yang manis juga. Rumah asuh anak ini menjadi yayasan yang mempunyai nama Yayasan Benih Kebajikan Nusantara Al-Hashim. Dan beberapa orang datang untuk ikut membangun tempat tinggal Joko dan anak-anaknya. Inilah hasil dari apapun yang dilakukan Joko untuk tetap membangun yayasannya. Dukungan paling dekat hadir melalui sosok istrinya. Ketika Joko bertugas untuk mencari biaya kehidupan sehari-hari, maka sang istri lah yang bertugas mengasuh dan mendidik semua anak-anak mereka. Sekarang total anak yang diasuh oleh suami istri ini ada sekitar 40 orang. Pak Joko ya, suami saya 90% itu sifatnya ada yang seperti bapak saya. Terutama sabarnya, sabarnya tanggung jawabnya. Dan kasih sayangnya itu yang saya pikir memang saya anggapnya spesial buat saya gitu ya. Jadi sampai sekarang ya Alhamdulillah, kita masih tetap bersama-sama. Setelah ini akan ada usat kembar yang akan kembali bercerita tentang salah satu kisah dari sahabat Rasul. Dan juga apa hikmah daripada semangat beliau yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton!